Nah selanjutnya ini ada polemik PMK nih Tutupnya pasar ternak di Kabupaten Moaro Jambi Bernampak terhadap kesulitan ekonomi para peternak yang ada di Kabupaten Batanghari Terkait hal tersebut, para peternak di Kabupaten Batanghari Memohon kepada pemerintah untuk kembali membuka aktivitas pasar ternak Sebab menurut orang-orang nih, penyebaran PMK kini sudah cenderung menurun Nah iyalah, harus dibuka nih Bagaimana informasinya? Ini dia, pantauan Bang Jek Penutupan aktivitas pasar ternak Moaro Bulian yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir Akibat melonjaknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK Kini semakin berdampak hingga menuai keluhan dari peternak di Kabupaten Batanghari Mereka meminta pemerintah kembali membuka aktivitas di pasar ternak Seperti yang diungkapkan oleh Mbah Jamu Yang merupakan salah seorang peternak di Kabupaten Batanghari Ia mengatakan bahwa penutupan pasar ternak yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan terakhir Dinilai memperburuk ekonomi mereka yang bergantung dari hasil jual beli ternak Sehingga pemerintah pun diminta untuk mencabut kembali kebijakan sebelumnya Dan membuka aktivitas jual beli di pasar ternak tersebut Terlebih penyebaran kasus PMK dianggap sudah cenderung menurun Mohon dengan sangat pemerintah Mungkin pemerintah tingkat 1 atau pusat Maksud kami lama tidur pasar ini Karena ada wabah penyakit PMK Setelah itu ini kan sudah reda Kami mohon semua teman-teman Mohon dengan sangat segera dibuka Karena apa? Untuk membuka jalan ekonomi tadi Membantu masyarakat yang paling lemah ini Tanpa ada pasar ini kan susah Menurutnya meski saat ini kasus PMK belum dinyatakan berakhir Akan tetapi pemerintah seharusnya tidak menutup secara terus-menerus aktivitas di pasar ternak tersebut Sebab penyebaran PMK dinilai dapat dicegah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan Lalu lintas diperketat Serta melarang ternak yang terpapar masuk kawasan pasar ternak Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!